Ah, ini siapa sih yang basahin buku tugas kainah? Udah capek-capek ngerjain, sekarang malah jadi basah gini bukunya. Aduh, gimana nih? Mana besok harus dikumpulin lagi? Ada apa kak? Kok teriak-teriak sih? Bikin kaget aja. Ini bu, buku tugas kainah basah. Tugas yang udah kainah kerjain susah-susah, jadi gak kebaca lagi bu. Huh, gara-gara siapa sih ini? Kok bisa ketumpahan air sih, kak? Memangnya kakak tadi ngaruh bukunya dimana? Tadi kainah taruh di meja ini, ya dekat sama minuman kak Ina. Tadi kak Ina tinggal pergi ke warung buat beli pena. Tapi pas balik udah ketumpahan gini. Pasti ada yang nyenggel minuman kak Ina nih. Makanya ketumpahan gini. Astagfirullah kak Ina gak boleh sehusan dulu dong. Abis siapa lagi dong yang bisa numpahin minumannya ke buku kalau gak ada yang nyenggel. Masa bisa tumpah sendiri airnya sih? Apa jangan-jangan? Ada ya yang numpahin? Pasti kesenggel kan tadi sama kamu? Astagfirullah kak. Bukan iya yang numpahin. Enak aja. Terus siapa dong? Kalau ayah sama ibu kan gak mungkin. Masa angin yang numpahin? Istighfar kak. Istighfar. Bener kata adek. Kita gak boleh sehusan sama orang lain. Apalagi menuduh yang bukan-bukan tanpa ada buktinya. Yang ada malah kita yang dapet dosanya kak. Tapi kan bu. Yaudah. Coba kita duduk dulu. Kita obrolin baik-baik ya kak. Sekarang ibu mau tanya ke kak Ina dulu deh. Jadi tadi kak Ina minum kan? Terus kakak taruh gelasnya di meja. Deket sama buku tugasnya kan? Iya bu. Terus kak Ina pergi ke warung. Ninggalin minuman yang belum kak Ina abisin ya. Iya bu. Kak Ina gak abisin langsung minumannya. Soalnya keburu butuh pena banget. Jadi kak Ina tinggalin gitu aja minumannya di meja. Nah, kalau begitu kak Ina merasa bersalah juga enggak? Ia deh bu. Kak Ina mengaku salah kalau soal itu. Harusnya sebelum kak Ina pergi, minumannya gak boleh disisain. Makanya jadi kejadian ketumpahan gini deh. Tunggu dulu. Kita belum tahu nih. Siapa pelaku yang menyenggul gelas airnya sampai tumpah? Kalau bukan dari kita semua, terus siapa ya? Subhanallah, tadi siang itu, pas Lio baru pulang main, Lio lihat ada kucing di sini ya bu. Terus Lio udah coba keluarin kucing itu. Tapi dia balik terus ke dalam rumah. Jadi yaudah, Lio biarin aja. Terus liat tinggal ke kamar deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus liat tinggal ke kamar. Oh iya, tadi sebelum kak Ina ke warung, kak Ina juga liat ada kucing yang masuk. Kucing oran kan, dek? Iya, kak. Tapi masa iya sih kucing yang menyenggul gelasnya? Tapi tadi ibu dengar suara kucing juga dari dapur. Keras banget suaranya. Ibu kira Lio atau kak Ina yang lagi main sama kucing. Coba deh, liat tinggal ke kucing yang menyenggul gelasnya. Eh, iya lho. Jadi, sekarang kita seudun sama kucing di jadinya. Maafin kak Ina ya, dek. Tadi udah nuduh Lio. Udah Lio maafin kok, kak. Hehehe. Kata Pak Ustadz, kalau ada yang salah, kita harus memaafkan ya dengan ikhlas. Makasih ya, adek keganteng. Kak Ina jadi makin gemush deh. Edi, hehehe. Hahaha. Sub indo by broth3rmax